9 Domain God Emperor Season 57, Test Terakhir Es dan api terjalin Jalur es dan api putih keperakan bergabung, menyebar ke arah kincuan seperti naga es dan api yang besar. Itu tidak cepat, tetapi memiliki kekuatan misterius. Energi unsur logam kekaisaran Ini adalah perbedaan besar antara tingkat raja dan kaisar. Itu perbedaan kualitas. Ini juga mengapa prajurit tingkat kaisar terlemah tidak akan menganggap serius puncak tingkat raja. Itu karena ada perbedaan kualitas, seperti perbedaan tongkat logam dan tongkat kayu. Kincuan menggunakan langkah 9 Istana Yin yang melintasi dunia untuk menghindar Kekuatan Abadi Mata Ilahi Serigala berkepala 9 ini adalah yang terlemah di antara level kaisar. Kincuan langsung menggunakan Divine A Immortal Might, secara langsung mengurangi kekuatan serigala berkepala 9 dalam jumlah besar. Dengan 20% dari kekuatannya, itu hampir berada di perbatasan antara tingkat raja dan kaisar. Mata Kincuan berbinar Memadamkan Cambuk api naga bumi sepanjang 100 meter bertarung dengan serigala berkepala 9 di udara. Lingkaran cahaya seputih salju menghalangi perlawanan benih api. Ini membuat Kincuan merasa tidak berdaya. Energi unsur logam kekaisaran adalah dasar dari prajurit tingkat kaisar. Itu menggantikan Great Path of Protection sebelumnya. Kemampuan ini bahkan lebih kuat. Menerobos tingkat kaisar berarti energi unsur logam kekaisaran muncul di tubuh seseorang. Kekuatan ini berasal dari orang kecil di dantiannya. Kincuan telah melihat orang kecil di dantian Raja Iblis yang terlihat persis seperti dia. Itu adalah transformasi dari eliksir raja, juga dikenal sebagai tubuh unsur logam kekaisaran. Energi unsur logam kekaisaran adalah kekuatan yang dipancarkan oleh tubuh unsur logam kekaisaran. Itu sama untuk binatang iblis. Namun, binatang iblis tingkat kaisar akan memiliki roh binatang di tubuh mereka. Misalnya, Serigala berkepala sembilan ini memiliki sembilan roh Serigala di tubuhnya. Roh Serigala berkepala sembilan ini seperti tubuh unsur logam kekaisaran manusia. Efeknya persis sama. Benih api Earth Dragon Flame tidak bisa berbuat apa-apa pada Serigala berkepala sembilan. Kincuan terus mengelak, mencoba segala macam metode. Jika ramuan raja di tengah dantian Kincuan berubah menjadi tubuh unsur logam kekaisaran, dia bisa langsung membunuh Serigala berkepala sembilan ini. Sayangnya, dia hanya bisa terus mengelak. Setelah hampir setengah jam, binatang iblis yang tersisa hampir semuanya dibunuh oleh Luohua dan binatang iblis lainnya. Lagi pula, dengan peningkatan Kincuan, binatang iblis ini bisa langsung membunuh keberadaan kelas raja ini. Segera, tiga binatang berharga bergabung dalam pertempuran melawan Serigala berkepala sembilan. Sangat disayangkan bahwa bahkan binatang berharga tingkat raja tidak cukup baik. Hanya kemampuan, pengeboran lubang dewa, tikus emas yang berharga yang akan membuat Serigala berkepala sembilan berjaga-jaga. Binatang macan tutul naga lainnya dan monyet roh bulu emas yang berharga bahkan tidak akan melirik mereka. Mata Kincuan berbinar Mengaum Bidang gravitasi Rawa bumi hebat Ini secara langsung mempengaruhi tanah, sehingga bahkan Serigala berkepala sembilan, yang merupakan eksistensi tingkat kaisar, tidak terhindar. Ini sedikit mempengaruhi kecepatan Serigala berkepala sembilan. Selain kekuatan langit dari murid ilahi Kincuan, seseorang dapat dengan jelas merasakan bahwa kecepatan dan kecepatan reaksinya telah menurun drastis. Naga melonjak Segel intelek pengikat cahaya Buddha Kincuan melakukan segel tangan, dan keberadaan yang tampak seperti naga emas melilit Serigala berkepala sembilan. Hem Jalan semua makhluk hidup juga tampaknya sangat bermanfaat bagi segel kebijaksanaan pengikat cahaya Buddha. Mengaum Serigala berkepala sembilan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Namun, bayangan naga emas muncul di tubuhnya, berputar dan naik. Terobosan jalan semua makhluk hidup juga telah sangat meningkatkan kekuatan beberapa binatang Kincuan. Harta karun tikus emas yang diajinakan belum lama ini juga mendapat manfaat besar. Pil alam Di tangan Kincuan, kekuatan harta karun tikus emas langsung mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Secara khusus, itu memiliki kemampuan yang sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan bawaan tikus emas harta karun. Pengeboran lubang dewa Itu bisa menembus target dengan ketajaman yang 10 kali lebih besar dari biasanya, mengebor lubang di target, dan menghancurkan target. Ini juga satu-satunya kemampuan yang bisa membuat Serigala berkepala sembilan merasa takut. Suara mendesing Memanfaatkan kesempatan itu, Soaring Dragon dari Dragon Leopard Beast dan Buddha Slide Binding Wisdom Cell menjerat Serigala berkepala sembilan. Pada saat ini, Tracer Goldenrath langsung menggunakan Godly Hall Drilling pada tubuh Serigala berkepala sembilan. Sebuah lingkaran cahaya muncul. Itu tidak menembus. Namun, salah satu kepala Serigala berkepala sembilan tiba-tiba menghilang. Kincuan tercengang dan tiba-tiba mengerti sesuatu. Masing-masing kepala Serigala berkepala sembilan mewakili kehidupan. Jika dia ingin membunuh Serigala berkepala sembilan, dia harus membunuhnya sembilan kali. Untuk pertama kalinya, mata Kincuan dan Luohua berbinar. Serigala berkepala sembilan itu tampak marah dan meraung. Dunia es dan salju Serigala mengaum. Mengikuti raungan, kekuatan Serigala berkepala sembilan sedikit meningkat. Sekarang, itu berdiri kokoh di antara Kaisar Ranker. Salam api mengamuk. Hujan es besar yang menyala jatuh dari langit. Mereka sangat besar dan mengerikan. Selain itu, raging flame hail ini beracun dan lengket. Setelah terkena, seseorang akan terkorosi oleh racun, dan kecepatan serta reaksi mereka juga akan berkurang. Kesembilan kepala Serigala berkepala sembilan dan semuanya memiliki kemampuan mereka sendiri. Di antara mereka, ada kepala Serigala berbisa. Formasi lima elemen Buddha suci dapat memblokir hujan es mengamuk. Kincuan sekarang bisa menghindari serangan dari Kaisar Ranker. Dia bisa melarikan diri untuk hidupnya. Namun, Luohua tidak bisa. Oleh karena itu, pertempuran ini berlanjut. Dari waktu ke waktu, Kincuan harus membawa Luohua untuk menghindari gerakan membunuh Serigala berkepala sembilan. Luohua terus menyentuh tubuh Kincuan. Dia secara bertahap terbiasa dengan itu. Tiga binatang berharga itu memang disukai oleh surga. Mereka bisa menahan serangan Serigala berkepala sembilan. Serangan Serigala berkepala sembilan itu ganas. Afterimage mengejar jiwa. Gigitan Serigala. Pembunuh Serigala surgawi. Cakar Serigala surgawi. Namun, selama ini, Kincuan, Luohua, dan tiga binatang berharga bekerja sama untuk memotong dua kepala Serigala lagi. Ratusan bunga tabu. Seratus bunga nol. Seratus bunga mekar. Hundred flowers tabu adalah tanah terlarang. Lautan bunga menjebak Fang Zhenghai. Bunga kacau lambat laun membingungkan. Di lautan bunga ini, kecepatan seseorang berkurang setengahnya. Selain itu, seseorang tidak dapat menggunakan teknik atau kemampuan gerakan khusus. Ini adalah tanah terlarang. Hundred flowers zero membuat vitalitas dan aura kehidupan di hundred flowers tabu menghilang. Hundred flowers belum membuat vitalitas dalam hundred flowers tabu terbakar lebih cepat. Kali ini, kekuatan Serigala berkepala sembilan berkurang drastis. Meskipun dia masih seorang emperor ranker, kemampuan tempurnya sangat berkurang. Of! Binatang harta karun tikus berlian menggali lubang lain. Kepala lain menghilang. Saat kepala Serigala berkepala sembilan menghilang, kemampuannya menurun, dan ancamannya berkurang. Dua jam kemudian, itu jatuh ke tanah. Dia telah membunuh binatang iblis tingkat kaisar. Kincuan dan Luohua tidak bisa mempercayainya. Kincuan merasa sangat jernih. Dia telah mendapatkan harta karun diamond rat. Kalau tidak, dia tidak tahu bagaimana dia akan bertarung dalam pertempuran ini. Medan perang kuno menghilang, dan formasi transportasi muncul di hadapannya. Itu mengarah ke lantai sembilan. Kincuan tersenyum. Ini adalah tes terakhir. Hanya ada satu formasi transportasi yang menuju ke lantai sembilan. Ini berarti lantai sembilan aman. Seharusnya hanya ada satu formasi transportasi yang mengarah ke Ola di lantai pertama dan Nirvanapul. Luohua juga bersemangat. Keduanya berdiri di formasi transportasi. Saat mereka diangkut, prasasti kristal di Ola di lantai pertama menyala dua kali. Kemudian, prasasti kristal yang semula memiliki satu bintang, kini memiliki dua bintang lagi. Ini berarti tiga orang telah mencapai lantai sembilan. Seluruh Ola gempar. Banyak orang memandangi prasasti kristal itu dengan iri. Bab 562. Menurutmu siapa keduanya? Sebenarnya ada dua. Seseorang berkata dengan iri. Keduanya harus bersama. Hah, jika ada yang punya teman seperti itu, mereka bisa naik bersama. Bukankah bagus membawa satu atau dua orang? Orang asing itu merasa lebih kesal ketika mendengar ini. Dia merasa sangat tertekan. Sayangnya, dia telah memilih jalannya sendiri. Itu tidak bisa diubah. Nirvanapul. Aku bersemangat hanya dengan memikirkannya. Sayangnya, kita tidak ditakdirkan. Dalam seribu tahun terakhir, hanya satu orang yang telah mencapai lantai sembilan. Saya tidak menyangka dua orang akan muncul hari ini. Masa depan kedua orang ini tidak terbatas. Manfaat kolam Nirvana tidak dapat diukur. Pintu Ola terbuka. Kita bisa pergi sekarang. Kudengar mereka yang memasuki lantai sembilan akan muncul di luar menara Tiandu. Ayo pergi. Ayo pergi. Jika tidak, kita tidak akan pernah bisa pergi setelah satu jam. Kita akan ditelan oleh menara Tiandu. Orang asing itu keluar dari menara Tiandu. Dia memandang menara Tiandu untuk waktu yang lama sebelum pergi. Kincuan dan Luohua yang memasuki lantai sembilan tertegun. Lingkungan di sini benar-benar berbeda dari lantai lainnya. Tempat ini bisa digambarkan sebagai surga. Meskipun Kincuan belum pernah melihat surga sebelumnya, Kincuan merasa bahwa tempat ini adalah surga. Ini adalah Aula yang luar biasa. Keempat dindingnya dihiasi dengan permata berharga. Suasana di sini bahkan lebih baik daripada suasana kota Luohua. Aula itu sangat tinggi. Ada 12 pilar klasik dan elegan. Malaikat yang hidup terukir di atasnya. Itu luar biasa. Di tengah Aula utama, kabut melingkar, esensi spiritual menekan. Ini adalah gunung kecil. Ini adalah gunung kecil di tengah Aula. Adegan macam apa ini? Siapa yang menciptakan ini? Ini terlalu besar. Kincuan dan Luohua mendaki gunung kecil itu. Ada kolam kecil di tengah gunung. Atau lebih tepatnya, itu adalah gua batu kecil. Itu hanya bisa memuat 3-5 orang. Ada genangan cairan spiritual di dalamnya. Itu jelas dan bersinar seperti batu giok. Tampaknya cairan spiritual ini lebih padat dari air. Itu tampak seperti kristal. Ini adalah kolam Nirvana. Awalnya, mereka akan merendamnya satu per satu. Namun, ada sebuah tablet batu di sini. Waktu terbaik untuk berendam di Nirvana Pool adalah 2 jam. Kali ini, Kincuan tidak ragu lagi. Dia menarik Luohua dan melompat masuk. Lembut seperti batu giok. Perasaan yang tak terlukiskan berkumpul di tubuh mereka dari segala arah. Keduanya bersandar di dinding batu, merasa sangat nyaman. Energi tak terlihat terus memasuki tubuhnya, membersihkan tulang, organ dalam, otot, dan kulitnya. Cairan kristal dari Nirvana Pool berangsur-angsur berkurang. Kincuan tertegun saat melihat Luohua. Pakaiannya basah kuyuk dan menempel erat di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Reaksi Kincuan langsung terlihat oleh Luohua. Dia meludah ringan dan memalingkan muka. Dengan wajah merah, dia menutup matanya dan pura-pura tertidur. Kincuan tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi belum lama ini. Keputusannya, dia ingin menjadi wanitanya, dan itu hampir terjadi. Meski tidak terjadi, dia tetap menciumnya dan menyentuh beberapa tempat yang seharusnya tidak dia sentuh. Kincuan membuang pikirannya yang mengganggu. Semakin dia memikirkannya, semakin kuat reaksi tubuhnya. Pada saat ini, Luohua membuka matanya dan tanpa sengaja melihatnya lagi. Dia tersipu dan menatap Kincuan. Dia tidak menutup matanya lagi. Aku tidak bisa mengendalikannya. Kincuan berkata tanpa daya dan canggung. Luohua sebenarnya sangat bingung. Meski mereka dipisahkan oleh pakaian, dia masih bisa melihat benda itu. Tampaknya sangat besar. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia mengatakan ingin menjadi wanitanya, dia panik dan jantungnya berdetak lebih cepat. Kincuan juga merasa bahwa wanita ini sedikit berbeda. Mungkin karena dia pernah menciumnya sebelumnya, seolah-olah dia telah meninggalkan jejaknya pada dirinya. Saat itu, dia juga impulsif. Lagipula, Luohua adalah kecantikan yang tiada taraf. Selain itu, dia tidak tahu apakah keputusannya benar. Oleh karena itu, dia merasa sedikit memanjakan diri pada saat itu. Sekarang setelah bahaya berakhir, beberapa hal yang terjadi tidak dapat dihapus. Apalagi, ini adalah wanita yang belum pernah mengalami dunia sebelumnya. Setelah beberapa interaksi, Kincuan merasa bahwa dia memiliki kesan yang sangat baik terhadapnya. Luohua mencoba yang terbaik untuk menatap matanya. Matanya yang indah seperti bulan, indahnya tak terlukiskan. Pada saat ini, dia senang dan marah pada saat bersamaan. Dia menatap Kincuan dengan kepahitan tersembunyi. Kincuan tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Kamu gadis yang sangat cantik, mengapa kamu mengatakan kamu laki-laki? Kincuan bertanya dengan bingung. Supaya tidak terlalu merepotkan. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan di masa depan? Menjadi tujuh kematianmu, Kincuan bertanya. Aku tidak punya pilihan. Situasi keluarga Luo di Spirit Rilem tidak begitu optimis. Apa yang ingin aku lakukan adalah membuat mereka menahan satu sama lain, kata Luohua dengan lembut. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Apakah kamu memiliki hati yang murni? Atau apakah kamu seorang perencana? Katakan apa yang ingin kamu katakan. Luohua menatapnya. Jika saya tidak salah, Anda memiliki identitas difraksi jahat, kata Kincuan. Huff, tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu pintar, kata Luohua. Kincuan tersedak dan menghela nafas. Aku juga tidak mau. Itu bawaan. Tidak bisa diubah. Luohua tersenyum. Sudut mulutnya melengkung. Itu sangat lucu dan menawan. Kincuan berpikir tentang bagaimana dia mencium mulut yang indah ini sebelumnya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah hampir dua jam, tubuh Kincuan bergetar. Perasaan akrab muncul di tubuhnya. Tubuh tiran yang luar biasa menerobos. Rana ketiga tubuh tiran yang luar biasa. Kemampuannya telah berlipat tiga dari penggandaan asli menjadi tiga kali lipat saat ini. Tubuh tiran yang luar biasa adalah warisan yang saleh. Itu bisa meningkatkan semua kekuatannya sebanyak tiga kali. Kemampuan apapun yang dia gunakan bisa empat kali lebih kuat. Kincuan terkejut. Kolam Nirvana ini benar-benar menantang surga. Salah satu efeknya sangat menakutkan. Meskipun tubuh tiran yang luar biasa dapat meningkatkan ranah seseorang, semakin tinggi ranah seseorang, semakin sulit untuk ditembus. Seseorang hanya bisa mengandalkan peluang untuk menerobos. Kolam Nirvana ini juga merupakan kesempatan. Hanya saja Kincuan tidak mengharapkan tubuh tiran yang luar biasa untuk menerobos. Seluruh tubuhnya dibersihkan. Fondasinya lebih stabil dan kekuatannya lebih kokoh. Kekuatan Kincuan mencapai lingkaran besar Raja Manusia tahap ketujuh. Dia bisa menerobos ke Raja Manusia tahap kedelapan kapan saja. Kincuan tidak tahu manfaat apa yang diperoleh Luohua. Namun, itu jelas bukan yang kecil. Dia juga linglung. Namun, itu adalah kejutan yang menyenangkan. Memadamkan. Keduanya muncul di luar Heaven Capital Mountain. Menara Heaven Capital ditutup. Kali berikutnya dibuka adalah tiga tahun kemudian. Selain itu, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk masuk. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki Heaven Capital Tower seumur hidup mereka. Apalagi mereka sudah berada di level ke-9. Tidak ada gunanya kembali. Jika mereka memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam nirvana di masa depan, tidak akan ada kendala. Mereka bisa memasuki alam nirvana secara alami. Hal-hal di sini sudah berakhir. Sudah waktunya bagi Kincuan untuk kembali ke Celestial Kilin Divine Institute. Keduanya berjalan berdampingan di Heaven Capital Mountain. Tak satu pun dari mereka berbicara. Bab 563. Bagaimana kalau aku mengajakmu berkeliling kota Luohua untuk bermain selama beberapa hari? Luohua bertanya pada Kincuan dengan lembut. Kincuan tertegun sejenak. Dia menatap wanita itu dan mengangguk sambil tersenyum. Baiklah. Mendengar bahwa Kincuan setuju, secerca kebahagiaan muncul di wajah Luohua. Sebenarnya, dia tidak tahu harus berbuat apa, tapi dia merasa tidak bisa membiarkan Kincuan pergi seperti ini. Jika dia pergi sekarang, dia akan kehilangan sesuatu. Sebenarnya, Kincuan tidak terlalu ingin segera pergi, karena dia dan Luohua belum menjelaskan semuanya. Beberapa masalah masih perlu dihadapi. Sekarang sudah malam, dan angin sepoi-sepoi menyegarkan dan nyaman. Mereka berdua berjalan berdampingan, dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah berjalan turun dari puncak gunung dan memasuki pusat kota-kota Luohua. Tapi saat itu sudah sore, dan jalanan ramai dengan orang. Pasar malam akan segera dimulai. Setelah berjalan begitu lama, Kincuan menghela nafas. Mungkin tinggal selama beberapa hari tidak akan mengubah apapun, tapi mereka berdua pernah berendam di Nirvana pool sebelumnya. Jika tidak ada kecelakaan, mereka masih punya waktu untuk berpapasan di masa depan. Kota Luohua tidak bisa menjaganya, dan dia juga tidak bisa. Luohua juga memiliki banyak pikiran saat dia berjalan. Namun, perjalanan ini juga telah menenangkan pikirannya dan memungkinkannya melihat banyak hal. Saudara mudakin, apakah kita berteman? Luohua bertanya dengan lembut. Teman? Tentu saja kita adalah teman. Teman yang sangat baik, kata Kincuan dengan serius. Luohua tersipu dan memelototi Kincuan. Dia mengira Kincuan sedang membicarakan hal lain. Lagipula, mereka pernah berciuman sebelumnya. Kamu terlalu banyak berpikir, nona Luohua, kata Kincuan setelah melihat reaksi Luohua. Kaulah yang terlalu banyak berpikir. Lalu kenapa menurutmu kita berteman baik? Luohua menunduk dan bertanya dengan lembut. Mampu berpikir untuk pihak lain, bersedia memikirkan pihak lain, berharap yang lebih baik untuk pihak lain, bersedia membantu pihak lain, dan bahkan mengorbankan diri untuk pihak lain, itu teman yang baik, teman yang sangat baik. Selain itu, kita bukan hanya teman biasa. Kamu hampir menjadi wanitaku. Bukankah itu teman yang baik? Kata Kincuan sambil tersenyum. Luohua awalnya berpikir bahwa kata-kata Kincuan masuk akal, tetapi pada akhirnya, dia mengungkapkan sifat aslinya. Dia menatap tajam ke arah Kincuan, bajingan. Aku bukan orang cabul. Dulu, ada seseorang yang ingin aku memakannya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingin. Diam, atau aku akan menggigitmu. Luohua tersipu. Memikirkan kembali adegan itu, dia benar-benar ingin menjadi wanitanya, dan dia bahkan mengambil inisiatif. Aroma memikat melayang, dan mata Kincuan berbinar saat dia mengangkat kepalanya. Itu adalah bangunan kecil yang terlihat sangat elegan. Luohua tersenyum ketika dia melihat ekspresi Kincuan, itu restoran Wawangian Surgawi, itu adalah tempat paling istimewa di kota Luohua. Hidangan yang mereka buat sangat, sangat lesat. Aku akan membawamu ke sana untuk makan. Kincuan mengangguk. Bagus. Harga restoran Wawangian Surgawi sangat tinggi, tapi itu tidak penting. Tidak peduli seberapa tinggi harganya, akan selalu ada orang yang mampu membelinya. Hal utama adalah mereka tidak berbisnis dengan orang asing. Jika tidak ada yang memperkenalkan mereka, mereka tidak akan menerimanya. Luohua adalah putri Tuan Kota-Kota Luohua, atau dengan kata lain, Tuan Muda Luoh. Secara alami, dia memiliki hak istimewa di sini. Mereka berdua masuk. Itu sangat sunyi. Lantai 1 berwarna emas, lantai 2 berwarna merah, lantai 3 berwarna hijau, lantai 4 berwarna hijau, dan lantai 5 berwarna kuning. Bangunan 5 lantai ini mengandung 5 elemen, dan sangat membumi. Kincuan bisa merasakannya begitu dia masuk. Benar-benar ada seorang ahli di sini. Latar belakang Celestial Fragrance Restaurant tidak kecil sama sekali. Kincuan berjalan sampai ke lantai paling atas. Fasilitas di sini klasik, megah, dan mengandung pesona langit dan bumi. Ada rasa nyaman yang tak terlukiskan. Ini adalah jalan surga. Bos di sini adalah orang yang cakep. Kata Kincuan sambil tersenyum. Tidak mudah membangun gedung kecil ini. Itu membutuhkan 5 jenis bahan, dan itu bukan bahan biasa. Apalagi diperkuat dengan mantra khusus. Dekorasi, gaya, dan fasilitas semuanya dilakukan oleh seorang master. Tentu saja, bos dari Celestial Fragrance Restaurant adalah seorang master. Dia memiliki pencapaian tinggi dalam mantra, jimat, dan jalan surga. Namun, dia suka makan, jadi dia membangun restoran ini. Tapi makan sendirian itu membosankan, jadi dia membiarkan kenalannya membagikannya. Luo Hua berkata sambil tersenyum. Ini menarik. Bos ini benar-benar orang yang menarik. Tidak banyak orang yang begitu menarik. Haha, adik laki-laki juga orang yang menarik. Mereka yang bisa bersama Tuan Muda Luo semuanya adalah orang yang menarik. Seorang pria parubaya yang cantik dan gemuk berjalan keluar dengan beberapa piring di tangannya. Bos Sen, bagaimana saya bisa membiarkan Anda datang secara pribadi? Luo Hua berdiri dan berkata sambil tersenyum. Kincuan tidak berpikir bahwa pria tampan dan gemuk yang terlihat sangat bersih ini adalah bosnya. Dia tersenyum sambil berdiri. Dia terkejut ketika dia dengan santai melihat sekeliling. Dunia ini benar-benar penuh dengan hal-hal aneh. Keberadaan tingkat kaisar benar-benar membuka restoran dan memasak untuk orang-orang sendiri. Barang itu mahal. Benar-benar lelucon. Apakah prajurit tingkat kaisar kekurangan uang? Ini benar-benar permainan. Menemukan kesenangan dalam hidup. Bos, kamu benar-benar orang yang menarik. Kata Kincuan sambil tersenyum. Haha, adik, kamu menarik. Aku suka kalau orang bilang aku menarik. Aku merasa adik juga orang yang menarik. Bos berkata dengan gembira. Dia meletakkan piring di atas meja. Kincuan dan Luohua mengundang bos untuk duduk. Bos awalnya tidak setuju, tetapi setelah Kincuan mengatakan sesuatu, dia duduk. Menurutku masakanku tidak lebih buruk dari masakanmu. Jika kamu tidak percaya padaku, mari kita bicara sambil makan. Aku akan memasak lagi nanti. Bagaimana menurutmu? Kincuan berkata dengan serius. Oke, jangan panggil aku bos. Aku hanya memasak untuk orang-orang yang ku kenal. Namaku Sen San. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku kakak ketiga. Kamu juga bisa memanggilku Sen San. Pria parubaya gemuk itu berkata dengan gembira. Kakak ketiga, ayo. Aku punya anggur di sini. Cobalah. Kincuan mengeluarkan plum blossom wine buatannya sendiri. Saat anggur dituangkan, Sen San tertegun. Sen San suka makan dan minum. Kalau tidak, prajurit tingkat kaisar tidak akan melakukan ini. Berapa banyak yang dibutuhkan seseorang untuk suka makan dan minum untuk mencapai level ini? Anggur yang enak, anggur yang enak. Mata Sen San menatap anggur bunga plum. Wawangian ini dapat membuat seseorang merasa rileks dan segar, serta membersihkan pikiran seseorang. Tidak hanya Sen San, bahkan Luohua pun tertegun. Ayo, mari kita minum bersama. Kincuan mengangkat cangkir anggurnya dan minum bersama mereka berdua. Mereka mengobrol sambil makan. Sangat cepat, hubungan mereka menjadi sangat baik. Terutama setelah Kincuan memasak beberapa hidangan, Sen San memandang Kincuan dengan tatapan berbeda. Mata Luohua juga berbinar. Karena masakan Kincuan bahkan lebih enak daripada yang ada di Celestial Fragrance Restaurant. Luohua bahkan memikirkan apakah dia akan memiliki keberuntungan yang begitu baik di masa depan. Makanan dan nafsu. Tidak hanya itu kebutuhan hidup, tetapi juga semacam kenikmatan. Seseorang dapat hidup tanpa nafsu, tetapi seseorang tidak dapat hidup tanpa makanan. Adik kecil, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa memasak dengan baik. Namun, keterampilan dan resep memasakmu adalah yang paling biasa. Takdir yang menyatukan kita. Resep ini untukmu. Jika kamu bisa mempelajarinya dan biarkan aku memilikinya. Makan, aku akan puas. Sen San menyerahkan sebuah buku lima warna kepada Kincuan. Kincuan tercengang saat melihatnya. Koki abadi lima elemen. Piring yang dia buat bisa meningkatkan kekuatannya, dan itu bisa membantu kultivasi. Itu bisa membuat hasil kultivasi dua kali lipat dengan setengah usaha. Jika levelnya cukup tinggi, itu bahkan bisa meningkatkan kecepatan kultivasinya lebih dari sepuluh kali lipat. Pemakan kultivator. Dunia ini sangat besar, penuh dengan hal-hal aneh. Bab 564. Di dunia tanpa batas ini, ada banyak hal aneh. Penggarap yang makan makanan. Tentu saja, makan bukanlah satu-satunya cara. Makan itu hanya suplemen, seperti makan pil energi roh. Namun, pil energi roh tidak hanya mahal, tetapi juga memiliki ketahanan. Setelah menggunakannya, seseorang harus berhenti selama beberapa hari. Menu 5 Elements Immortal Chef ini sangat berharga. Namun, Kincuan merasa bahwa dia seharusnya tidak menerima hadiah yang begitu berharga. Kaka ketiga, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya, kata Kincuan dengan serius. Haha, bahkan Buddha mengatakan bahwa beberapa hal hanya diberikan kepada yang ditakdirkan. Saudaraku, terimalah. Jika Anda tidak menerimanya, itu akan hilang, dan saya tidak akan memiliki wajah untuk bertemu guru. Saya akan melewatinya ke dia dan temukan penerus yang baik. Omong-omong, saya harus berterima kasih, kata Sen San dengan serius. Kincuan tertegun. Ada hal yang begitu baik. Namun, dia menyukai hal ini. Bahkan bisa dikatakan sebagai harta karun. Namun, jika itu adalah orang biasa, itu hanya resep yang bagus. Pada akhirnya, Kincuan secara alami menerimanya. Namun, Sen San mengatakan bahwa di masa depan, dia ingin Kincuan menemukan penerus yang cocok untuk menyebarkannya. Kincuan secara alami setuju. Pada akhirnya, Kincuan memberi Sen San banyak anggur prem dan lainnya. Kemudian, dia meninggalkan restoran wewangian abadi bersama Luohua. Hari sudah larut, Luohua dan Kincuan menemukan restoran untuk menginap. Tentu saja, mereka tinggal di dua kamar. Kincuan berbaring di tempat tidur, memikirkan kejadian hari ini. Tubuh tiruannya yang luar biasa telah menembus ke tahap ketiga. Ini layak untuk disyukuri. Lagi pula, terobosan tubuh tiruannya yang luar biasa akan membuat semua kemampuan Kincuan memiliki lompatan kualitatif. Itu bukan hanya peningkatan kecil. Segera, dia akan mencapai Raja Manusia tahap ke-8. Alam Kaisar tidak jauh. Namun, itu masih akan memakan waktu 3-5 tahun. Bahkan jika itu 3-5 tahun, dia masih akan menjadi Kaisar yang masih sangat muda. Alam Kaisar, Kaisar Manusia, Badan Unsur Logam Kaisar, Kekuatan Unsur Logam. Ini adalah garis pemisah yang sangat besar. Kincuan merindukan tingkat Kaisar. Jika dia sendiri menjadi tingkat Kaisar, kekuatannya pasti akan lebih menakutkan. Keesokan harinya, Kincuan bangun sangat pagi. Luohua juga bangun sangat pagi. Setelah mereka sarapan, mereka pergi bersama. Ada banyak tempat menarik di kota Luohua, jadi Luohua membawa Kincuan ke satu tempat demi tempat. Melihat bunga dan pemandangan memang suasana hati yang baik, namun sebenarnya prasyarat untuk melihat bunga dan pemandangan adalah suasana hati yang baik. Jika seseorang dalam suasana hati yang baik, semuanya akan baik. Kincuan sedang dalam suasana hati yang baik sekarang, jadi dia bahagia dan cantik dalam segala hal. Dia naik ke puncak gunung dan memandang kota Luohua. Dia tidak bisa melihat ujung kota. Dia dalam suasana hati yang baik. Tiba-tiba, Kincuan menoleh dan melihat tidak jauh. Tiga sosok perlahan berjalan keluar. Mereka semua setengah baya, dan Kincuan mengenali pemimpinnya. Kamu Tianlang. Dua lainnya berpakaian hitam, dengan tanda bulan sabit merah seperti cinabar di antara alis mereka. Jika Anda mengenal mereka, Anda akan tahu bahwa mereka adalah sekte bulan setengah dari kota setan jahat. Sekte Half Moon adalah kekuatan terkuat di Evil Demon City. Mereka adalah eksistensi terkuat di Kam Jahat. Bahkan Istana Timur dan Rumah Langit Barat harus menghormati mereka. Ekspresi Luohua berubah, seolah dia menyadari sesuatu. Kincuan, ayo pergi, kalau tidak akan terlambat, kata Luohua dengan cemas. Jangan khawatir, ayo pergi. Mereka tidak bisa menghentikan kita. Mari kita lihat apa niat mereka dulu, kata Kincuan. Luohua melihat bahwa Kincuan sangat percaya diri, jadi dia tidak memaksa. Ye Tianlang memandang Kincuan dan Luohua dengan wajah penuh kebencian. Luohua, kamu sangat tenang, Ye Tianlang mengerutkan kening. Kenapa aku tidak tenang? Aura Luohua sangat mengancam. Karena kamu akan segera menjadi tahanan, kata Ye Tianlang dengan dingin. Jadi, kamu ingin menangkapku. Luohua menatapnya dengan dingin. Tuan Ye, jangan bicara omong kosong begitu banyak. Tangkap dan serang klan Luohua. Hanya ketika Luohua tianggu mati, klan Ye anda bisa menjadi penguasa kota Luohua, kata salah satu pria berbaju hitam. Ye Tianlang, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Setelah keseimbangan rusak, siapa yang bisa menghentikan Half Moon Sek? Luohua berkata dengan marah kepada Ye Tianlang. Kamu tidak perlu menggunakan ini untuk menakut-nakuti orang. Ini adalah cara klan Luohua kamu untuk menyeimbangkan keseimbangan. Kamu akan mendapat banyak manfaat darinya, ejek Ye Tianlang. Kamu Tianlang, klan Ye kamu berkolusi dengan sekte bulan sabit. Lebih baik kamu memikirkan konsekuensinya, kata Luohua dengan tenang. Tubuh Ye Tianlang bergetar, tetapi dia menggertakan giginya. Hef, kamu tidak harus begitu keras kepala. Semua orang di kota Luohua tahu bahwa Luohua tianggu paling mencintaimu. Selama kita menangkapnya hari ini, kita akan menjadi bisa membunuhnya kapanpun kita mau. Tubuh Luohua bergetar, ini adalah rencana jahat. Jika Kincuan tidak ada di sisinya, dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Namun, Kincuan berkata bahwa mereka tidak dapat menghentikannya. Ini membuatnya merasa percaya diri. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia mempercayai kata-kata Kincuan. Lalu apakah kamu sudah memikirkan bagaimana jika kamu tidak bisa menangkapku? Luohua menatap Ye Tianlang. Apakah menurutmu mungkin kami tidak bisa menangkapmu? Menangkapmu semudah membalik tanganku, Ye Tianlang mencibir pada Luohua. Aku hanya bertanya bagaimana jika kamu tidak bisa menangkapku. Luohua berkata dengan dingin. Aku, Ye Tianlang, tidak pernah melakukan hal-hal yang membuatku tidak percaya diri. Tidak ada jika, bahkan jika aku tidak bisa menangkapmu, tidak masalah. Menangkapmu hanya untuk meningkatkan peluangku untuk menang. Bahkan jika aku tidak menangkapmu, aku masih memiliki peluang 70% untuk membunuh klan Luohu, kata Ye Tianlang sambil tersenyum. Jadi, kamu sudah merencanakan ini sejak lama, kata Luohua dengan cemas. Kami telah mempersiapkan hari ini selama 10 tahun. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan membuat Anda tidak bahagia. Ye Wu Hua dari klan Ye Kami juga menerima token tertinggi dari Master Domain Alam Roh. Selain itu, banyak kekuatan mendukung klan Ye Kami, Ye Tianlang berkata dengan bangga. Luohua terkejut, jika apa yang dikatakan Ye Tianlang benar, maka klan Luohu dalam bahaya. Dia memandang Kincuan dan berkata, aku ingin pulang. Oke, ayo kembali bersama, kata Kincuan sambil tersenyum. Tuan Kin, belum terlambat bagi Anda untuk pergi sekarang atau berdiri di sisi klan Ye saya. Saya melihat Anda sebagai teman klan Ye saya, kata Ye Tianlang kepada Kincuan. Aku tidak suka menjadi teman klan Ye, kata Kincuan kepada Ye Tianlang. Ye Tianlang tertegun. Dia memandang Kincuan dan berkata, anak muda tidak tahu besarnya langit dan bumi. Klan Ye sedang berjalan menuju kehancuran. Tidak bisakah kamu melihatnya? Kincuan memandang Ye Tianlang dengan main-main. Hentikan omong kosong itu. Aku akan membunuhmu dulu. Setelah Ye Tianlang selesai berbicara, dia langsung menyerbu ke arah Kincuan. Pada saat ini, Kincuan menarik Luohua dan menggunakan teknik gerakannya untuk melompat ke udara. Dragon Fins 5 warna muncul. Kincuan mengendarai Dragon Fins 5 warna. Posisi Dewa 7 bunga, posisi susunan. Tahap 3 tubuh tiran Kincuan yang luar biasa memungkinkan kecepatan dan kekuatan Dragon Fins 5 warna untuk mencapai ketinggian baru. Ah! Kejar! Ekspresi Ye Tianlang berubah. Dia pasti tidak bisa membiarkan Luohua melarikan diri. Dua orang dari Sekte Bulan Sabit memiliki ekspresi jelek. Mereka bertiga memanggil binatang iblis mereka dan mengejar Kincuan dan Luohua. Bab 565 Kincuan dan Luohua menunggangi burung pipit naga 5 warna dan terbang menuju rumah penguasa kota. Ye Tianlang dan dua lainnya mengejar semakin jauh. Jika mereka tidak bisa menangkap Luohua, akan sulit menahan Luohua tianggu. Kekuatan Luohua tianggu tidak bisa diremehkan. Ketika Ye Tianlang dan dua lainnya pergi untuk menangkap Luohua, mereka tidak berpikir bahwa mereka tidak dapat menangkapnya. Tapi sekarang, tiga prajurit tingkat kaisar hanya bisa menyaksikan Luohua melarikan diri. Tuan Ye, mereka tidak bisa lari. Salah satu murid Sekte setengah bulan berpakaian hitam melihat ke arah burung gereja 5 warna dan tiba-tiba mengeluarkan penggaris berwarna hijau tua. Sinar cahaya melintas. Suara mendesing. Mereka bertiga bergerak maju dalam jarak yang jauh, setidaknya sepertiga jarak. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dapat mengejar Luohua dan Kincuan. Wajah Ye Tianlang berbinar. Dia mengertakan gigi dan bersiap untuk menyerang kapan saja. Kincuan secara alami memperhatikan situasi di belakang dan tercengang saat lawan mengeluarkan penguasa hijau tua. Penguasa penyusutan tanah. Ini adalah harta yang bagus. Dikatakan bahwa ketika ranah seseorang tinggi, itu akan sangat berguna untuk bepergian. Itu jauh lebih baik daripada tunggangan terbang. Semakin tinggi ranah, semakin jauh jaraknya. Ketika seseorang mencapai ranah tertentu, seseorang bahkan dapat melakukan perjalanan melalui suatu wilayah. Tapi melihat situasinya, penguasa penyusut tanah lawan bahkan tidak mencapai ranah pertama. Jaraknya terlalu kecil untuk penguasa, tapi masih bisa mengejar dia dan Luohua. Luohua khawatir saat melihat ini. Kincuan tidak berkedip dan terus maju. Segera, Ye Tianlang dan dua lainnya menjadi dekat. Huff, mari kita lihat bagaimana kamu bisa berlari kali ini. Ye Tianlang berkata dengan dingin. Kemudian, dia melompat dan menerkam ke arah Kincuan dan Luohua. Kincuan tertawa. Ini benar-benar mendekati kematian. Apakah dia berpikir bahwa dia bisa menjadi tidak bermoral hanya karena dia adalah seorang prajurit tingkat kaisar? Konsep gelap. Aura abadi mata dewa. Sembilan langkah melawan langkah langit. Kincuan langsung menggunakan sembilan langkah menentang surga dan memanggil binatang naga macan tutul dan tikus berliannya pada saat yang bersamaan. Cambuk api naga bumi. Dia tiba-tiba mencambuknya ke arah Ye Tianlang. Lompatan naga. Dragon leopard bis muncul dan melompat. Sekarang setelah dia mencapai tahap ketiga dari alam tubuh tiruan yang luar biasa, nyala api naga bumi dapat menimbulkan ancaman tertentu bagi keberadaan tingkat kaisar. Pada saat ini, tikus berlian binatang harta karun langsung menggali lubang. Ada kilatan cahaya. Bahkan serigala berkepala sembilan bisa dibunuh oleh God Puncing Hall, apalagi Ye Tianlang, yang merupakan eksistensi level kaisar manusia terlemah. Selain itu, ranah ketiga tubuh tiran yang luar biasa telah meningkatkan kekuatan tikus intan. Ye Tianlang terkejut dan mundur tanpa mempedulikan apapun. Dua seniman bela diri Emperor Stage lainnya dari Half Moon Sek juga menyerang Kincuan dan Luohua. Ratusan bunga tabu. Bunga jatuh nol. Seratus bunga bermekaran. Tarian ular bunga segudang. Dalam sekejap, kelopak yang berjatuhan mengubah sekeliling menjadi dunia bunga. Ini adalah dunia kematian dan bunga mekar. Bang. Anggur naga emas. Hampir seketika, Kincuan menyerang dengan Golden Dragon Fin. Anggur naga emas yang besar melilit Ye Tianlang, yang baru saja melarikan diri dari anggur naga-naga macan tutul. Memadamkan. Ketangguhan Golden Dragon Fin sangat menakutkan. Sembilan posisi naga ilahi, posisi aray emas, obat eliksir naga, teknik kekuatan sembilan naga, dan tubuh tiran Kincuan yang luar biasa. Kekuatan elemen logam jalan kekaisaran. Hati Ye Tianlang bergetar saat ini. Dia bisa mencium aroma kematian. Dia menggunakan semua kekuatan elemen logam jalur kekaisarannya untuk menahan ikatan Golden Dragon Fin. Dua orang lain dari sekte Bulan Sabit juga terkejut. Mereka dengan cepat bergegas menuju Kincuan. Kabut gelap. Tebasan setengah bulan. Dua kekuatan unsur logam jalur kekaisaran berbentuk Bulan Sabit menebas ke arah Kincuan. Cakar Naga Dewa Fajra Kincuan menggunakan sembilan langkah menentang surga dan menyerang dengan cakar naga ilahi Fajra. Ledakan. Kekuatan Fajra Divine Dragon Clow yang keras tidak kalah dengan Golden Dragon Fin. Itu langsung menghancurkan Half Moon Slash. Ah! Ye Tianlang berteriak, tapi suaranya segera menghilang. Kincuan membiarkan Tresor Bis Fajra Rat mengebor ke dalam Golden Dragon Fin dan membunuh Ye Tianlang di dalamnya. Kematian Ye Tianlang mengejutkan dua orang dari Sekte Bulan Sabit. Ye Tianlang adalah seniman bela diri Emperor Stage. Mereka tidak percaya bahwa dia mati begitu saja. Pada saat ini, Kincuan dan Luohua telah terbang jauh dengan burung pipit naga berwarna lima. Namun, keduanya tidak punya nyali untuk mengejar lagi. Sebelumnya, ada tiga orang yang mengejar, dan sekarang satu sudah mati. Itu terlalu aneh. Pria muda itu terlalu mengerikan. Seorang seniman bela diri King Stage yang membunuh seorang seniman bela diri Emperor Stage adalah hal yang luar biasa. Ada celah yang tak tertahankan antara panggung raja dan panggung kaisar. Bukannya tidak ada yang bisa melewati celah ini, tapi itu terlalu jarang. Siapapun yang bisa melewati celah ini pasti akan menjadi eksistensi yang kuat di masa depan. Oleh karena itu, keduanya menjadi pemalu. Di mana rumah tuan kota? Pada saat ini, kediaman tuan kota dikepung oleh beberapa pasukan. Kedua belah pihak saling berhadapan di pintu masuk. Ada banyak orang berdiri di luar. Pemimpin keluarga Ye adalah pria parubaya. Dia sangat tampan dan mengenakan pakaian biasa. Dia memiliki temperamen yang luar biasa dan tenang serta tenang. Dia adalah Ye Wu Hua dari keluarga Ye. Selain dia, ada lebih dari sepuluh orang di belakangnya. Jika seseorang mengenal mereka, mereka pasti akan kagum. Orang-orang ini adalah patriar keluarga besar atau pemimpin kekuatan besar. Salah satunya berpakaian serbah hitam. Dia tinggi dan memiliki aura api iblis yang kuat. Wakil pemimpin The Half Moon Sek, Half Moon Tian. Desas-Desus mengatakan bahwa dia adalah boneka pemimpin. Selain Sekte Bulan Sabit, orang-orang dari Istana Timur dan Prefektur Langit Barat telah datang. Ada juga beberapa pasukan netral lokal di kota Luohua. Di seberang mereka adalah keluarga Luoh. Selain keluarga Luoh, ada juga Sekte Binatang Abadi, Sekte Bango Utara, Sekolah Gunung Selatan, dan beberapa kekuatan lainnya. Pria yang memimpin juga seorang pria parubaya dengan penampilan tampan. Pada saat ini, dia mengerutkan kening. Seperti kata pepatah, mereka yang berniat baik tidak datang, dan mereka yang datang memiliki niat buruk. Kali ini, pihak lain datang dengan meriah, jadi mereka pasti sudah melakukan banyak persiapan. Karena itu, dia merasa agak tidak nyaman. Dia adalah Luo Tiangu, ayah Luohua, patriar keluarga Luo, penguasa kota-kota Luohua, dan penguasa wilayah alam roh saat ini. Kamu Wuohua? Apa yang kamu lakukan? Luo Tiangu bertanya pada Ye Wuohua. Apa yang saya lakukan? Mengapa Anda bertanya ketika Anda sudah tahu jawabannya? Keluarga Luo Anda telah bertindak terlalu jauh. Luo Hua menggunakan nama Tuan Kota untuk melakukan banyak hal jahat. Saya berharap Tuan Kota akan menyerahkan Luohua hari ini, kata Ye Wuohua kepada Luo Tiangu. Bagaimana mungkin Luo Tiangu tidak mengerti bahwa ini hanyalah sebuah alasan. Pihak lain tidak akan mengatakan bahwa itu untuk posisinya, jadi mereka hanya bisa menggunakan metode ini. Namun, metode ini sangat efektif. Dia tidak bisa menyerahkan Luo Hua, dan mereka tidak benar-benar menginginkan Luo Hua. Mereka hanya mencari alasan untuk menyerang. Apa yang dilakukan Luo Hua? Luo Tiangu berkata dengan senyum dingin. Kamu tahu betul apa yang dia lakukan. Dia bahkan lebih bergengsi daripada kamu, Tuan Kota, di kota Luohua. Dia tidak hanya mematahkan kaki juniorku yang tidak berguna, tetapi dia juga memotong satu tangannya. Dia terlalu kejam dan tanpa ampun. Jika bukan karena identitasmu, bagaimana dia bisa begitu merajalela? Kata Ye Wuohua. Aku juga tahu tentang ini. Kamu tahu orang seperti apa Ye Wuji itu? Tanpa keluarga Ye, apa dia? Luohua melumpuhkannya dan menyingkirkan momok bagi orang-orang, menyelamatkanku dari kesulitan melakukannya sendiri, kata Luoh Tiangu. Bab 566. Bagus sekali. Aku akan mengatakannya lagi. Apakah kamu akan menyerahkan bunga jatuh? Ye Wuhua bertanya dengan dingin. Sombong. Wajah Luoh Tiangu menjadi gelap. Dia khawatir tentang situasi putrinya saat ini. Kamu Wuhua, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa semua orang tidak dapat melihat wajah aslimu? Semua orang tahu apa motifmu. Aku menyarankan kamu untuk tidak menyeret Luohua ke dalam ini. Jika tidak, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Kata-kata samar Luoh Tiangu sepertinya mengandung aura yang sangat kuat. Bahkan Ye Wuhua tertegun sejenak. Namun, Ye Wuhua ingat bahwa dia juga memiliki token tertinggi Master Domain, dan bahwa dia tidak kalah dengan Luoh Tiangu. Selain itu, dia juga mendapat dukungan dari Sekte Bulan Sabit, jadi apa yang harus ditakuti? Haha, kamu akan mati dan kamu masih memamerkan kekuatanmu. Aku tahu kamu tidak akan menyerahkan Luohua, jadi aku menemukan seseorang untuk menangkapnya sendiri. Ye Wuhua tertawa keras. Wajah Luoh Tiangu tiba-tiba menjadi sangat gelap. Dia memandang Ye Wuhua dengan dingin dan berkata, Selama dia terluka, aku akan mencabik-cabikmu. Apakah kamu memiliki kemampuan itu? Kata Ye Wuhua dengan jijik. Kamu akan segera tahu, Luoh Tiangu menghunus pedangnya. Itu adalah pedang panjang yang terlihat seperti air spiritual. Pedang Ilahi Alam Roh Mirip dengan pedang ilahi domain surgawi, itu ditempa dari bahan khusus yang ditemukan di Alam Roh dan memiliki efek misterius saat digunakan di Alam Roh. Pada saat ini, Ye Wuhua juga menghunus pedang panjang. Itu persis sama dengan pedang panjang Luoh Tiangu. Tidak ada perbedaan sama sekali. Persis sama. Apakah kamu pikir kamu satu-satunya yang memiliki pedang ilahi dari Alam Spiritual? Ye Wuhua tampaknya sangat bangga pada dirinya sendiri saat ini. Meskipun Luoh Tiangu tahu bahwa Ye Wuhua memiliki kartu trufnya sendiri, dia tidak menyangka Ye Wuhua juga akan memiliki Spirit Realm Divine Sword. Ini berarti bahwa Ye Wuhua juga penguasa domain dari Alam Roh dan juga memiliki token tertinggi penguasa domain, karena hanya mereka yang memiliki token tertinggi penguasa domain yang dapat menggunakan pedang ilahi Alam Roh. Sebenarnya, Luoh Tiangu mengkhawatirkan beberapa orang. Half Moon Sky adalah salah satunya. Kekuatan orang ini sangat menakutkan, dan jika Ye Wuhua terjerat dengannya, maka jika Half Moon Sky melancarkan serangan diam-diam padanya, situasinya tidak akan optimis. Pemimpin sekte dari sekte binatang abadi dan sesepuh dari sekte derek utara semua memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Sisi lain telah membuat banyak persiapan, tetapi pihak mereka dengan tergesa-gesa menerima tantangan itu. Pada saat orang-orang jalan benar tiba, semuanya sudah terlambat. Luoh Tiangu menganjurkan keseimbangan, dan sebagian besar, dia melindungi kepentingan jalan yang benar. Jika Ye Wuhua menjadi penguasa domain dari Alam Roh, dia pasti akan berada di kam jahat. Tidak peduli pihak mana yang mereka sukai, kedua kubu akan tetap hidup berdampingan, karena satu pihak tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan yang lain. Pertempuran sekarang hanyalah masalah kepentingan. Begitu pertempuran pecah, itu akan sangat tidak menguntungkan bagi pihak Luoh Tiangu, dan bahkan mungkin mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Kamu Wuhua, kenapa kita tidak bertarung satu lawan satu? Luoh Tiangu berkata kepada Ye Wuhua. Ye Wuhua tersenyum. Dia memandang Luoh Tiangu dan menggelengkan kepalanya. Meskipun aku tidak kalah denganmu, aku tidak ingin membuang waktu. Aku hanya ingin mencapai tujuanku. Karena itu masalahnya, tidak ada gunanya berbicara lagi. Ayo, aku, Luoh Tiangu, akan membawamu. Haha, kamu tidak bisa menerimanya. Master Sekte Surga setengah bulan, terserah kamu sekarang. Ye Wuhua tertawa. Jangan buang waktu, serang. Half Moon Sky berkata dengan tegas. Luoh Tiangu tidak tenang saat ini. Jika dia bertarung sekarang, dia pasti akan tamat. Lagi pula, pihak lain memiliki terlalu banyak ahli, dan dia hanya memiliki dua atau tiga ahli di sisinya. Pada saat ini, dua sosok muncul di sisi Ye Klan. Sky Eagle, Sky Tiger, di mana mereka? Half Moon Sky mengerutkan kening. Dia tidak melihat Luohua. Ye Wuhua juga berhenti dan memandangi dua orang dari Sekte Langit setengah bulan karena dia tidak melihat Ye Tianlang. Master Sekte, kami tidak kompeten. Ada seorang pemuda aneh di samping Luohua. Dia membunuh Ye Tianlang, dan kami gagal menangkap Luohua. Tolong hukum kami, Sekte Master. Setelah kedua orang itu berbicara, mereka langsung berlutut di depan surga setengah bulan. Apa? Anda mengatakan Tianlang sudah mati. Ye Wuhua terkejut, dan ekspresinya sangat jelek. Iya, seorang pria dari Half Moon Heaven Sekter gagap. Kamu bilang itu anak muda. Seberapa kuat dia? Bagaimana Anda kembali? Ye Wuhua menatap kedua orang itu dan bertanya. Pemuda itu adalah Raja Manusia Surga Ketujuh. Dia memiliki beberapa kekuatan magis misterius. Mereka bergegas ke sini dan tidak bertarung dengan kita. Ketika Luohua Tiangu mendengar berita ini, dia merasa lega. Dia hanya berharap putrinya melarikan diri jauh, tapi sepertinya bukan itu masalahnya. Putrinya bergegas ke sini, dan dia mungkin akan segera datang. Sepertinya memverifikasi pikiran Luohu Tiangu. Ada teriakan burung yang jelas, dan kemudian burung gereja naga lima warna yang besar muncul di langit di atas kediaman tuan kota. Kincuan dan Luohua mendarat dan berdiri tidak jauh dari Luohu Tiangu. Ayah, Luohu melihat bahwa Luohu Tiangu baik-baik saja dan merasa lega. Luohu Tiangu tersenyum pahit. Hei, kenapa kamu kembali? Bahkan jika aku mati, aku harus kembali. Luohu tersenyum. Kenapa kau tidak mengenalkannya padaku? Luohu Tiangu memandang Kincuan, lalu menatap Luohua sambil tersenyum. Luohua tersipu dan berkata, dia adalah Kincuan, temanku. Kincuan, bisakah kamu membantu ayahku? Halo, Pak Aman. Saya Kincuan, teman baik Luohua. Kincuan menyapa Luohu Tiangu. Halo, Kincuan. Terima kasih telah menjaga Luohua. Saat pertempuran dimulai, bawa Luohua dan lari sejauh mungkin, kata Luohu Tiangu acuh tak acuh. Kincuan tertegun. Mungkin aku tidak harus lari, tapi Paman, kamu harus membantuku. Luohu Tiangu tertegun. Kincuan tidak membuatnya tegang dan menggunakan posisi Dewa Tujuh Bunga. Luohu Tiangu merasakan aura yang menakutkan muncul di tubuhnya, dan kekuatannya meningkat dalam garis lurus. Perasaan berkuasa membuatnya bersemangat. Posisi Dewa Tujuh Bunga juga sangat meningkat karena tubuh tiran Kincuan yang luar biasa. Paman, siapa lagi yang akan bertarung? Kincuan bertanya. Setelah mengkonfirmasi tiga lainnya, Kincuan memberi mereka posisi Dewa Tujuh Bunga. Dua lainnya adalah dua binatang iblis dari Immortal Beast Sek Lider. Salah satunya adalah Singa Emas Tingkat Kaisar, dan yang lainnya adalah Piton Naga Lima Racun. Piton Naga Lima Racun hanya setebal lengan, dan panjangnya 4 sampai 5 meter. Salah satu ujungnya melilit tubuh pemimpin sekte binatang abadi, dan itu sangat beracun. Siapapun yang digigit oleh Piton Naga Lima Racun akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Posisi Dewa Tujuh Bunga Kincuan memenuhi Luo Tiangu dan yang lainnya dengan percaya diri. Kincuan dan Luo Hua juga ikut bersenang-senang, dan kemudian mereka mengaktifkan formasi lima elemen Buddha Suci. Kali ini, Luo Tiangu menyerang secara langsung. Dia menebas dengan pedangnya. Seekor naga angin yang ganas meraung dan berlari keluar, menebas ke sisi lain. Aura surgawi mata ilahi. Sua, cahaya kemasan menyapu, dan dalam sekejap, kekuatan semua orang berkurang 20%. Ye Wu Hua dan yang lainnya dengan cepat masuk ke formasi dan mengaktifkan formasi. Seekor binatang raksasa membuka mulutnya yang berdarah dan menghembuskan aura merah muda. Di sana, formasi lima elemen Buddha Suci membuat suara suci, dan lingkaran aura emas langsung menyebarkan aura merah muda. Membunuh. Bab 567. Bab 567. Pertempuran itu hampir pecah. Pertempuran langsung memasuki kondisi mengamuk. Kincuan mendorong mata dewa emasnya ke titik ekstrim dan berkeliaran bersama Luo Hua. Kincuan terus-menerus menyerang dengan Buddha Slide Binding Inteleksial, Golden Dragon Finn, atau Dragon Leap dari Dragon Leopard. Golden King Kong rat sesekali menggali lubang. Waktu Kincuan sangat bagus. Setiap kali dia menyerang, itu adalah momen penting dari pertempuran lawan. Pada saat ini, dia memaksa lawan untuk mundur atau menanggung segel kecerdasan pengikat cahaya Kincuan atau Anggur Naga Emas. Yang lebih menakutkan adalah pada saat genting, Dragon Leopard akan menyerang dengan Dragon Leap. Tebasan Pedang Ilahi Dari Alam Spiritual Pedang panjang Luo Tiangu tiba-tiba terbang dari tangannya, membawa serta lingkaran cahaya yang cemerlang. Yehuhua tetap tidak bergerak, diam-diam menyaksikan pedang ilahi dari alam spiritual Luo Tiangu terbang ke arahnya. Lebih dekat, lebih dekat. Dia mengangkat tangannya dan hendak menebas dengan pedang ilahi dari alam spiritual yang identik. Tetapi pada saat ini, seekor naga emas muncul di tubuhnya. Bukan itu saja, hampir pada saat yang sama, seekor naga emas melilitnya. Ekspresi Yehuhua sangat berubah, karena dia merasa tubuhnya sangat kaku dan tidak terkendali. Waktu ini terlalu bagus. Dalam pertarungan antar ahli, sedikit perbedaan bisa menyebabkan perbedaan besar. Sedikit waktu ini sudah cukup. Selain itu, segera setelah naga itu bangkit, segel kecerdasan pengikat cahaya kincuan tiba. Bahkan jika lawannya adalah eksistensi tingkat kaisar, waktu yang dibutuhkan untuk naga bangkit dan segel intelek pengikat cahaya tiba sangat singkat. Tapi waktunya tepat. Gabungan keduanya cukup untuk kedatangan Luo Tiangu. Jadi Yehuhua menyaksikan tanpa daya saat dia terbunuh oleh pedang. Halo melintas. Leontyn Giyok jimat pengganti rusak begitu saja. Pemimpin sekte binatang abadi dan harta karun singa emas bekerja bersama. Kematian mereka juga sangat kuat, dan mereka telah membunuh dua lawan. Baik Yehuhua dan Luo Tiangu ditekan oleh token tertinggi penguasa domain, jadi mereka saling mengimbangi. Namun, kekuatan Yehuhua awalnya lebih lemah dari Luo Tiangu, jadi dia melemah 20 persen, sementara kekuatan Luo Tiangu meningkat lebih dari 10 kali lipat. Kesenjangan antara kedua belah pihak tidak bisa lagi dibuat. Ini adalah pertempuran tanpa harapan, tetapi kedatangan kincuan benar-benar membalikkan situasi. Memadamkan. Dengan sekejap, Luo Tiangu muncul di depan seniman bela diri Yeh Family Royal Realm. Sudah ada celah besar dalam kekuatan mereka, dan dengan penindasan master domain, dia menyerang dengan pedangnya. Bunuh instan. Jimat pengganti dan Leontyn Giyok telah kehilangan efeknya. Membunuh seseorang langsung mengurangi tekanan pada sesepuh dari sekte Bango Utara. Saat ini, Luo Tiangu bisa dikatakan sebagai mesin pembunuh yang hebat. Sebagian besar orang yang berperang melawannya tidak bisa melawannya sama sekali. Mereka semua tewas seketika. Yehuhua gemetar ketakutan. Apakah kekuatan Luo Tiangu benar-benar menakutkan? Pemimpin sekte dari sekte binatang abadi dan yang lainnya secara alami tahu alasannya. Segel tangan awan angin. Aura Luo Tiangu tiba-tiba meledak. Dia membentuk segel tangan besar dengan tangannya, yang tampak seperti awan di langit. Itu memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat besar, dan awan di langit tampak tertutup. Aura yang melonjak menjadi semakin padat, membawa serta penindasan yang menakutkan saat turun dari langit. Pada saat ini, semangat juang Yehuhua telah menghilang. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bukan hanya dia, bahkan Half Moon Sky juga ingin mundur. Bagaimana Luo Tiangu bisa begitu kuat? Saat ini, Luo Tiangu tidak menahan diri sama sekali. Dia menyerang untuk membunuh. Sebelumnya, pihak lain ingin menghancurkan keluarganya. Jika bukan karena fakta bahwa pemuda yang dibawa kembali oleh putrinya memiliki posisi dewa formasi yang ajaib dan menakutkan, keluarga Luo akan mengalami nasib tragis hari ini. Yehuhua ingin mundur, tetapi Luo Tiangu tidak memberinya kesempatan. Dia langsung mengacungkan pedangnya dan bergegas maju, menebas dengan gila-gilaan. Energi pedang seperti kilat, dan ki seperti pelangi. Setiap tebasan seperti gelombang mengerikan. Itu berisi jalan surga. Setiap tebasan dahsyat, seperti tanah longsor dan bumi terbelah. Itu memiliki kematian yang mengerikan dan kecepatan yang menakutkan. Bang! Pedang ilahi alam spiritual Yehuhua terus-menerus bertabrakan dengan Luo Tiangu, tetapi setiap kali mereka bertabrakan, Yehuhua akan dikirim terbang. Setelah tiga tabrakan, dia akan memuntahkan seteguk darah. Tapi sekarang, kecepatan Luo Tiangu jauh lebih cepat daripada kecepatan Yehuhua. Setiap kali dia menyerang, dia seperti bayangan, dan setiap tebasan lebih ganas dari yang sebelumnya. Engah! Pedang menembus jantung. Pedang Luo Tiangu menembus jantung Yehuhua. Yehuhua tersenyum pahit. Dia memandang Luo Tiangu dan berkata, tinggalkan keluarga Yeh jalan keluar. Meskipun di permukaan, tidak ada yang akan melakukan apapun, seperti tidak memusnahkan akarnya, menghancurkan kekuatan keluarga, dan membunuh mereka sampai habis. Hal-hal ini sebenarnya sangat umum secara rahasia. Tidak ada yang suka meninggalkan bahaya tersembunyi untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Yehuhua tidak meminta Luo Tiangu untuk berbelas kasih. Dia hanya berharap dia tidak akan membunuh mereka sampai yang terakhir. Aku tidak hina sepertimu. Aku tidak akan mempersulit orang yang tidak bersalah, kata Luo Tiangu. Terima kasih. Vitalitas Yehuhua secara bertahap menghilang. Pada saat ini, Luo Tiangu memandang Half Moon Sky. Saya mengaku kalah. Half Moon Sky berkata tanpa malu-malu. Saat ini, lebih dari separuh pihak Yehuhua telah terbunuh atau terluka. Hanya dua atau tiga orang yang tersisa. Membunuh orang hanya masalah mengangguk. Jika pihak lain mengaku kalah, maka mereka bisa bernegosiasi. Tentu saja, Anda tidak bisa begitu saja mengaku kalah. Jika Anda tidak bisa membunuh pihak lain, Anda bisa mengatakan, saya mengaku kalah, dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Itulah mengapa Anda harus menyetujui persyaratan untuk mengakui kekalahan. Anda harus membayar harga untuk mengakui kekalahan. Kamu bisa mengaku kalah, tapi kamu harus melumpuhkan lengan dan kaki, kata Luo Tiangu. Wajah Half Moon Sky menjadi pucat. Dia tahu bahwa hal-hal tidak akan sesederhana itu. Lagipula, jika itu orang lain, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Tapi melumpuhkan lengan dan kaki terlalu kejam. Bisakah saya menggunakan metode lain? Misalnya, saya punya harta karun. Half Moon Sky mengeluarkan item. Itu jelas bukan harta biasa untuk melindungi lengan dan kaki. Jika itu tidak cukup berharga, Luo Tiangu tidak akan pernah setuju. Itu adalah bendera kecil dengan lima warna berbeda di atasnya. Itu bersinar terang dan memancarkan riak yang kuat dan tajam. Ini adalah bendera langit lima elemen. Ia dapat meningkatkan kekuatan formasi, menghancurkan formasi, dan meningkatkan kekuatan lima elemen. Ia juga memiliki kemampuan yang belum ku ketahui. Singkatnya, ini adalah harta karun. Apa menurutmu? Semua orang bisa melihat bahwa itu adalah barang yang bagus. Dan Kincuan lebih menyukainya. Dia tidak bisa melepaskannya. Paman, ini bagus, kata Kincuan. Terkadang, Anda tidak perlu mengatakannya. Sisi lain tahu apa yang Anda maksud. Luo Tiangu menganggup dan berkata, itu bisa ditukar dengan kakimu. Half Moon Sky tahu bahwa dia telah ditipu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan batu lain. Kristal abadi. Benda ini masih sangat berharga, bisa digunakan untuk meningkatkan harta karun. Begitu seseorang mencapai tingkat kaisar, setiap orang akan memiliki harta yang bagus, sehingga batu kristal abadi menjadi lebih berharga. Luo Tiangu menganggup dan berkata, kesepakatan. Hati-hati. Luo Tiangu memberikan dua hal itu kepada Kincuan. Terima kasih, Paman, kata Kincuan. Anak baik, kamu bersikap sopan padaku sekarang. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, aku harus berterima kasih padamu dengan benar, dermawanku, kata Luo Tiangu dengan gembira. Bab 568. Kincuan secara alami memasuki rumah Tuan Kota sebagai tamu terhormat. Ini membuat Kincuan sedikit malu. Bagaimanapun, semua orang di sini adalah seorang kultifator yang kuat dari alam roh, terutama Luo Tiangu, yang merupakan penguasa wilayah dari alam roh. Sekarang, Kincuan juga tahu bahwa spirit rilem terlalu besar, dan ini hanya sebagian saja. Luo Tiangu sangat senang. Semua yang terjadi hari ini seperti mimpi. Melihat pemuda itu berjalan dengan putrinya, dia merasa bahwa mereka adalah pasangan yang cocok. Meski baru pertama kali bertemu, pemuda ini membuatnya sangat nyaman dan menyukainya. Juga, dia bisa merasakan bahwa putrinya menyukai pemuda ini. Ini membuatnya sangat bahagia. Putrinya selalu berpakaian seperti laki-laki, dan identitasnya juga laki-laki. Dia bahkan curiga ada yang salah dengan kepribadian putrinya, dan dia tidak menyukai laki-laki. Dia telah berbicara dengan putrinya sebelumnya, seperti menanyakan apakah dia punya pacar, dan jika dia punya pacar, dia akan membawanya kembali untuk dilihatnya. Tapi selama ini, dia belum pernah melihat putrinya menatap seorang pria lebih dari sekali, bahkan tidak sedikitpun kasih sayang. Sekarang dia melihat putrinya, dia akhirnya merasa bahwa dia benar-benar perempuan. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia akan mengatakan sesuatu dengan suara rendah dengan gembira. Terkadang, dia bahkan cemberut. Beginilah seharusnya seorang gadis bersikap. Dikatakan bahwa seorang ayah adalah kekasih putrinya di kehidupan sebelumnya, dan seorang ayah akan merasa tidak nyaman jika putrinya memiliki pria yang disukainya. Tapi Luo Tiangu berbeda. Dia sangat senang. Dia benar-benar takut ada yang salah dengan kepribadian putrinya. Jika dia sendirian selama sisa hidupnya, dia tidak akan merasa nyaman. Sekarang, dia akhirnya memiliki pria yang disukainya, dan dia sangat luar biasa. Dia telah melihat banyak pemuda luar biasa, tetapi hanya pemuda ini yang paling memuaskannya. Itu adalah perasaan. Master Sekte dari Sekte Binatang Abadi, Zhong Hao, dan Penatua Agung dari Sekte Bango Utara memandang kincuan seolah-olah mereka telah melihat harta karun yang langka. Posisi dewa dari formasi adalah harta karun, dan posisi dewa dari formasi kincuan hanya dapat digambarkan sebagai menantang surga. Siapapun yang memilikinya di sisinya akan stabil seperti Gunung Tai. Kelompok itu berjalan ke ola mansion tuan kota. Ola itu sangat besar, dan sangat tinggi. Ola itu sederhana dan tanpa hiasan, memberikan perasaan yang sangat megah dan hikmat. Ada deretan kursi berlengan, dan Luo Tianggu menyuruh semua orang duduk. Ada meja persegi dan dua kursi berlengan yang disusun dalam dua baris, saling berhadapan. Kincuan dan Luo Hua duduk bersebelahan. Luo Hua dan Luo Tianggu duduk bersebelahan. Tetua Agung dari Sekte Derek Utara, pemimpin Sekte dari Sekte Binatang Abadi, Zhong Hao, dan beberapa tetua dari klan Luo. Pada saat ini, semua orang diam. Namun, tatapan mereka semua tertuju pada Kincuan. Kincuan terbatuk dengan canggung, saya di sini untuk menantang menara Tiandu. Luo Hua mengundang saya ke sini untuk bermain selama beberapa hari. Luo Tianggu tersenyum pada Kincuan dan berkata, kalau begitu biarkan Luo Hua menunjukkanmu berkeliling kota Luo Hua. Baiklah, terima kasih, Pak Aman. Kincuan tersenyum. Setelah itu, Kincuan dan Luo Hua keluar. Mengenai apa yang dibicarakan Luo Tianggu dan yang lainnya, Kincuan tidak peduli. Terima kasih, Kincuan, Luo Hua berkata dengan penuh terima kasih. Kami teman baik, kamu tidak harus bersikap sopan, kata Kincuan dengan sopan. Jika bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Luo Hua lebih takut saat memikirkannya. Mereka berjalan-jalan sampai langit menjadi gelap dan kembali ke rumah wali kota. Luo Tianggu telah menyiapkan meja untuk Kincuan. Luo Hua secara alami juga ada di sana. Kincuan, bolehkah aku memanggilmu seperti itu? Luo Tianggu berkata sambil tersenyum. Pak Aman, kamu terlalu sopan. Tentu saja kamu bisa, kata Kincuan cepat. Saya mendengar bahwa dua orang melewati menara Tian Du kali ini. Luo Tianggu memandang Kincuan dan Luo Hua sambil tersenyum. Dia bisa merasakan perubahan pada putrinya. Awalnya, dia tidak tahu kenapa, tapi sekarang dia bisa menebak. Ayah, Kincuan yang membesarkanku. Aku baru saja menggosok. Luo Hua berkata sambil tersenyum. Menggosok jalanmu tidak buruk. Ada baiknya seseorang membiarkanmu naik. Luo Tianggu menatap putrinya dengan senyum penuh arti. Luo Hua tersipu dan mau tidak mau berkata, Ayah, kamu terlalu banyak berpikir. Apa yang saya pikirkan? Luo Tianggu berkata dengan serius. Ada sedikit senyuman di bibirnya, yang membuat Luo Hua merasa bersalah. Dia tersipu dan menundukkan kepalanya untuk makan. Kincuan, putriku bangga dan berkemauan keras. Terima kasih telah mentolerirnya, kata Luo Tianggu dengan lembut. Paman, kamu benar. Luo Hua memiliki kepribadian yang baik. Dia tahu bagaimana menjaga orang. Kincuan tersenyum. Luo Hua tersipu lagi. Bajingan ini bisa mengatakan apa saja. Luo Tianggu juga tertegun. Putrinya tahu bagaimana merawat orang. Dan seorang pemuda pada saat itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Luo Hua dengan aneh. Kincuan makan dengan sangat aneh. Dia merasa seperti bertemu dengan ayah mertuanya. Setelah makan, Luo Hua membawa Kincuan untuk mencari kamar. Berbaring di tempat tidur, Kincuan memikirkan bendera abadi lima elemen dan kristal abadi. Dia membawa mereka keluar. Kincuan memegang bendera abadi lima elemen di tangannya. Itu benar-benar hal yang bagus. Sayang sekali Half Moon Sky tidak tahu bagaimana mengenali seorang master, Jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Treasures juga memilih yang ditakdirkan. Harta yang bagus biasanya dibutuhkan untuk mengenali seorang master. 80% dari mereka hanya membutuhkan setetes darah. Adapun yang tersisa, Mereka membutuhkan fisik khusus atau garis keturunan khusus. Hanya dengan begitu mereka dapat menyelesaikan proses pengakuan master sendiri. Ada juga beberapa metode pengakuan guru yang diwariskan melalui catatan kuno. Mereka yang tidak diwariskan hanya bisa mengandalkan eksplorasi sendiri, Atau menjadi seperti Kincuan yang bisa melihat metode pengakuan guru. Cara lain adalah pergi ke guild perusahaan. Guild memiliki buku tentang ini dan beberapa penilai dengan kemampuan khusus. Mereka dapat memberi tahu Anda cara mengenali master jika Anda membayar harga yang tepat. Tentu saja, ada juga beberapa harta yang tidak bisa diidentifikasi oleh penilai. Cara mengenali seorang master sangat sederhana. Cukup tuangkan darah Anda dan hubungkan lima elemen sesuai dengan lima elemen. Setelah pengakuan berhasil, Bendera Abadi Lima Elemen muncul di lautan kesadaran Xiaochen, menghadap pedang ilahi domain surgawi. Bendera Abadi Lima Elemen, Harta Numinous, Tingkat Pertama, Bahan Formasi. Menggunakan Bendera Abadi Lima Elemen saat menyiapkan formasi dapat meningkatkan kekuatan dan ketegasan formasi beberapa kali, memungkinkan formasi mengandung kekuatan yang kuat dari lima elemen dan formasi lima elemen kekacauan surga. Pemilik lima elemen bendera abadi akan dapat meningkatkan kekuatan teknik bela diri, kemampuan ilahi, atau grid dao dari lima elemen. Semakin tinggi rana, semakin kuat peningkatannya. Ini barang bagus. Segala sesuatu di dunia dibagi menjadi yin dan yang dan lima elemen. Ini berarti bahwa setiap kemampuannya akan ditingkatkan. Dia merasa bahwa bendera abadi lima elemen di tingkat pertama dapat meningkatkan kekuatannya sekitar 20%. Kemampuan ini sangat kuat. Jika bendera abadi lima elemen dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatannya akan semakin kuat. Yang paling penting adalah mengatur susunan roh seperti sembilan istana, delapan trigram, dan susunan tujuh bintang. Dengan bendera abadi lima elemen, akan sangat sulit untuk menghancurkannya. Bab 569. Kincuan sangat senang. Jika tidak ada yang salah, formasi lima elemen Buddha suci akan menemaninya untuk waktu yang sangat lama, bahkan sampai akhir. Lima elemental immortal flux meningkatkan kekuatannya, terutama di beberapa formasi besar. Kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri lebih kuat, dan kekuatan serta kematiannya juga jauh lebih kuat. Dia mengeluarkan kristal abadi. Benda ini sangat berharga bagi Kincuan, tetapi apakah dia akan menggunakannya untuk meningkatkan harta itu? Batu mata susunan binatang suci, lima elemen bendera abadi, Buddha emas. Kincuan meningkatkan Buddha emas tetapi menyadari bahwa dia tidak bisa. Kemudian dia pergi untuk meningkatkan batu mata arai binatang suci tetapi masih tidak bisa. Kincuan tertegun. Dia memiliki mata dewa emas tetapi ada kalanya dia tidak bisa mengerti. Dia tersenyum pahit dan meningkatkan lima elemen bendera abadi yang baru saja dia dapatkan. Kali ini, lima elemen bendera abadi mencapai tingkat kedua. Selain peningkatan besar dalam kekuatan formasi, teknik kultivasi Kincuan, teknik bela diri, seni ilahi, dan tao besar juga dapat ditingkatkan sebesar 40%. 40% adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Kali ini, dia mendapat untung besar. Tubuh tiruannya yang luar biasa telah mencapai tingkat ketiga, dan tidak akan ada penghalang untuk menerobos ke alam nirvana di masa depan. Dia juga mendapatkan lima elemen bendera abadi dan kristal abadi. Sudah waktunya untuk kembali. Keesokan harinya, Kincuan bangun di halaman untuk melakukan latihan pagi. Dia terus memukul Forging God Hammer. Setelah Luohua keluar, Kincuan mengajarinya cara memukul Forging God Hammer bersama-sama. Luohua sangat senang. Dia tidak tahu mengapa dia bahagia, tetapi dia memiliki perasaan khusus ketika melihat Kincuan. Aku harus kembali. Kincuan berkata kepada Luohua. Luohua tercengang dan berkata sambil tersenyum, Oke, aku akan mengirimmu. Dia tidak menunjukkan kengganan dan Kincuan juga tersenyum. Begitu saja, Luohua mengirim Kincuan keluar dari kota Luohua. Dia akan bekerja keras untuk berkultivasi dan berendam di Nirvana Pool. Di masa depan, mereka mungkin akan bertemu lagi. Kincuan melambaikan tangannya dan hanya berbalik ketika dia tidak bisa melihat Luohua lagi. Sudah waktunya untuk kembali dan membuat beberapa persiapan. Sudah waktunya untuk pergi ke tempat lain di wilayah Roh karena tidak ada istana seratus bunga atau keluarga manusia naga di sini. Institusi Ilahi Tian Kilin Perjalanan Kincuan bola balik memakan waktu cukup lama. Kembali ke Celestial Kilin Divine Institute membuatnya merasa seperti kembali ke rumah. Dia telah tinggal di sini selama beberapa waktu. Sepanjang jalan, banyak orang menyapa Kincuan. Meskipun Kincuan hanyalah murid sekte luar, semua orang tahu bahwa posisinya sangat istimewa. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga memiliki hubungan khusus dengan ketua sekte wanita. Tak lama kemudian, Gayung Langit Xi Feng dan yang lainnya berjalan mendekat. Saudara Mudakin, beberapa dari mereka dengan senang hati menyapa Kincuan. Kincuan tersenyum dan memberi mereka pelukan beruang. Oh benar, Kincuan, sekelompok orang datang beberapa hari yang lalu. Mereka tampaknya bukan dari alam roh. Salah satu dari mereka tampaknya sangat menyukai master sekte wanita. Kata Tiangang Xi Feng dengan suara kecil. Dia bukan dari spirit rilem. Kincuan terdiam. Ini sempurna, dia masih tidak tahu bagaimana keluar dari spirit rilem. N, dia lewat sini dan datang untuk melihatnya. Tapi ketika dia melihat ketua sekte, dia terkejut dan sepertinya sedang mengejar ketua sekte. Tiangang Xi Feng berkata dengan hati-hati. Kincuan menggosok kepalanya. Tampaknya pihak lain tidak bisa dianggap enteng. Kalau tidak, Gletser Beiming akan bergerak. Dia tersenyum dan berkata, aku akan pergi melihatnya. N, hati-hati. Tiangang Xi Feng mengingatkan. Kincuan memberi mereka pandangan meyakinkan. Saat ini, dia bisa bertarung dengan seniman bela diri tingkat kaisar yang lemah, seperti Ye Tianlang. Jika dia bertemu dengan yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Master Sekte Wanita adalah keberadaan tingkat kaisar. Dengan kerjasamanya, masih mungkin untuk membunuh beberapa eksistensi tingkat kaisar yang lebih lemah. Berjalan ke halaman belakang, dia melihat Gletser Beiming dan seorang pria muda dan tampan sedang minum teh dan mengobrol di paviliun. Paviliun Vermillion dibangun di sisi kolam, dan orang bisa melihat ikan dan udang di dalam kolam. Itu adalah pemandangan yang indah, dan pemandangannya sangat harmonis. Pria ini tampan, anggun, dan berpakaian putih. Dia luar biasa, dan dia benar-benar memiliki penampilan yang bagus. Binger, Kincuan memanggil dengan lembut. Gletser Beiming melihat Kincuan dan tersenyum bahagia. Dia berdiri dan berjalan menuju Kincuan. Kincuan maju dan memeluknya. Ini adalah pertama kalinya Kincuan mengambil inisiatif. Beiming Glacier tersenyum lucu dan berkata di telinganya, ada apa? Nada suaranya lembut, anggun, magnetis, dan ada perasaan lembut seperti air. Dia memiliki fisik tulang Giyok Dewa Air. Kincuan memeluknya dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Aku merindukanmu. Aku sangat merindukanmu. Kincuan menarik napas dalam-dalam. Aroma unik itu hanya miliknya sendiri. Itu segar seperti napas peri. Itu langsung menuju ke hatinya. Dia tanpa sadar mengencangkan cengkramannya. Dia bahkan bisa merasakan tekanan di dadanya. Itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Perasaan jantung mereka berdetak begitu dekat satu sama lain dan beresonansi satu sama lain membuat jantungnya berdetak lebih kencang. Glacier Beiming sedikit tersipu. Bajingan kecil, apakah kamu sudah selesai berpelukan? Kincuan tersenyum dan melepaskannya. Namun, dia mengulurkan tangan dan memegang tangannya. Pria yang tidak jauh dari sana memiliki ekspresi jelek. Dewi yang dia kagumi ternyata begitu mesra dengan anak ini. Kecemburuan di hatinya membuatnya ingin mencabik-cabik Kincuan. Tuan Tian, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia adalah Kincuan. Ini Tian Ziyue, Tuan Tian. Glacier Beiming tersenyum. Tian Ziyue bahkan lebih cemburu karena dia bisa merasakan bahwa senyum Beiming Glacier adalah senyuman yang nyata. Dia benar-benar bahagia. Namun, senyum ini bukan karena dia. Oleh karena itu, dia merasa sangat kesal di dalam hatinya. Tapi dia tidak segera menunjukkannya. Tuan Qin, aku iri padamu. Kata Tian Ziyue sambil tersenyum. Oh, begitu. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Qin, apa yang Anda lakukan di Tian Kilin Divine Institution? Tian Ziyue memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Murid luar, Kincuan berkata dengan bangga. Setidaknya di mata Glacier Beiming, dia tampak bangga. Tian Ziyue merasakan mulutnya berkedut. Dia memandang Kincuan dan tidak tahu apakah dia harus percaya atau tidak. Tuan Tian, Erem, saya baru saja kembali. Saya sudah lama tidak bertemu Bing Er. Saya sangat merindukannya. Kami akan pergi dulu. Setelah berbicara, dia menarik Beiming Glacier pergi. Tatapan cemas itu. Wajah Beiming Glacier langsung memerah. Perilaku bajingan ini membuat imajinasi siapapun menjadi liar. Apa yang dia maksud dengan tidak bertemu dengannya untuk waktu yang lama? Dia sangat merindukannya. Tatapan cemasnya membuat semua orang tahu apa yang akan dia lakukan. Sudut mulut Tian Ziyue berkedut. Tubuhnya sangat panas sehingga dia merasa seperti akan meledak. Mereka akan melakukan hal yang paling intim. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa kesal. Dia bahkan ingin bergegas dan membunuh Kincuan. Anda bajingan. Setelah berjalan jauh, Glacier Beiming memarahi Kincuan. Tapi dia tidak marah. Dia kesal dengan Tian Ziyue ini selama dua hari terakhir. Tapi pihak lain patuh dan kekuatan pihak lain sangat menakutkan. Jadi dia hanya bisa menunda. Untungnya, Kincuan kembali. Dengan Kincuan kembali, dia tidak perlu khawatir lagi. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Kincuan bisa memberinya rasa aman yang tidak bisa dilakukan orang lain. Mereka kembali ke halaman mereka. Tentu saja, mereka berdua tidak datang ke sini untuk melakukan apapun. Tian Ziyue ini sangat kuat dan dia terlihat cukup baik. Kincuan berkata dengan lembut. Kenapa kamu cemburu? Glacier Beiming tersenyum dan menatap Kincuan dengan main-main. Cemburu, Kincuan mengangguk. Kalau begitu aku akan memberimu kompensasi. Oke. Glacier Beiming berkata dengan lembut di telinganya dengan cara yang sangat menawan. Bab 570. Lalu bagaimana kalau aku memberimu kompensasi? Glacier Beiming berbisik di telinganya dengan menggoda. Untuk seorang Dewi seperti dia memiliki ekspresi dan nada seperti itu, kematiannya benar-benar tak tertandingi. Detak jantung Kincuan semakin cepat. Ini bukan pertama kalinya wanita seperti Dewi ini merayunya seperti ini. Suatu kali, ketika mereka berdua berbicara tentang wanita murahan, dia mengejutkan Kincuan. Ini membuat Kincuan sedikit bingung. Oke. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Dalam mimpimu, nada Beiming Glacier berubah dan tertawa. Kemudian, dia menarik Kincuan untuk duduk di bangku yang nyaman. Kincuan tersenyum pahit, tapi dia sangat senang. Perasaan itu sangat bagus. Kincuan, Tian Ziyue ini adalah tuan muda dari keluarga Tian. Keluarga Tian sangat kuat, jadi cobalah untuk tidak berselisih dengan mereka. Beiming Glacier berpikir dan berkata. Apakah kita yang terlemah di alam roh? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kurang lebih, kita hanya berada di wilayah roh selatan. Keluarga Tian milik wilayah roh tengah. Tentu saja, mereka juga berada di alam roh seperti kita. Namun, mereka jauh lebih besar dari kita, dan kekuatan mereka adalah juga jauh lebih kuat. Namun, tingkat kaisar masih merupakan eksistensi terkuat di sini. Glacier Beiming berkata. Kincuan menghela nafas lega, selama mereka adalah tingkat kaisar, itu baik-baik saja. Meskipun mereka semua adalah tingkat kaisar, alam mereka sedikit lebih tinggi. Tingkat kaisar di sini biasanya tidak lebih dari tingkat ketiga dari tingkat kaisar. Namun, dikatakan bahwa mereka memiliki tingkat keenam dari tingkat kaisar. Dalam level kaisar, ada celah besar di antara setiap level, jelas Glacier Beiming. Apakah keluarga Tian ini sangat kuat di wilayah roh tengah? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Kincuan tidak terlalu khawatir. Selama dia memasuki tingkat kaisar suatu hari, maka dia akan benar-benar dapat melindungi dirinya sendiri di alam roh. Untungnya, mereka cukup terkenal di Middle Spirit region. Di bawah keluarga, mereka memiliki kendali atas beberapa kota. Glacier Beiming berkata. Femme Fatale, membawa bencana ke suatu negara dan membawa bencana bagi rakyatnya. My Little Binger harus bangga pada dirimu sendiri. Hanya dengan begitu kamu dapat memenuhi statusmu sebagai Dewi, kata Kincuan sambil tersenyum. Menjengkelkan, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Dark North Bincuan memarahi Kincuan. Kincuan tersenyum. Apakah aku benar-benar milikmu? Glacier Beiming menoleh dan berbisik ke telinga Kincuan. Aura hangatnya lembut dan lembut, namun tidak kehilangan keanggunan dan daya tariknya. Musik surgawi bertahan di udara, menyebabkan Kincuan merasa seolah-olah berada dalam kabut. Kincuan hampir tidak bisa menahannya. Wanita, wanita cantik, terutama mereka yang telah mencapai level Glacier Beiming, benar-benar bisa membuat orang kehilangan akal. NN, ayo, biarkan suamimu menyayangimu. Kincuan dengan penuh kasih memeluknya. Glacier Beiming terkejut, tubuhnya gemetar dan menjadi lunak. Dia berkata dengan panik, jangan bergerak. Kincuan duduk di bangku yang nyaman dan memeluknya seperti seorang putri. Dia membiarkan kepalanya beristirahat di pelukannya. Glacier Beiming sepertinya menyukai ini. Dia meletakkan sisi wajahnya di dada Kincuan, mendengarkan detak jantung Kincuan dan mencium aroma Kincuan. Itu segar dan alami. Menurutmu apa yang dipikirkan Tian Si Yue sekarang? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Glacier Beiming berkata dengan malas. Kincuan menunduk dan berbisik ke telinganya. Glacier Beiming tertegun. Kemudian, dia tersipu dan meludah. Mesum bau. Kakak Dewi, apakah kamu mau makan rumput yang lembut seperti aku? Kincuan berkata dengan malas di telinganya. Ui, tak tahu malu. Bicaralah dengan benar. Glacier Beiming hanya bisa memarahinya. Tidak ada yang pernah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada Beiming Glacier. Dia adalah kecantikan yang tiada taraf, dan tidak ada yang bisa mendengarnya mengucapkan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Sampai batas tertentu, gaya seperti ini bahkan lebih menarik. Tian Ziyue menyaksikan Kincuan dan Beiming Glacier memasuki halaman dan tidak keluar. Ketika dia keluar, itu sudah hari kedua. Ini membuatnya semakin cemburu dan tidak bahagia. Dia bahkan menyesal tidak membunuh Kincuan kemarin. Dia telah kehilangan semua kesabarannya hari ini. Dia memutuskan untuk membunuh Kincuan. Kemudian, Glacier Beiming secara alami akan menjadi miliknya. Peng! Kincuan dan Glacier Beiming sedang berbaring di kursi goyang besar. Beiming Glacier ada di tangan Kincuan. Seorang Dewi meringkuk dalam pelukan pria membuat Tian Ziyue meledak. Halaman telah ditendang sampai rusak. Tian Ziyue memandang Glacier Beiming dan Kincuan dengan wajah muram. Glacier Beiming ingat, tangan Kincuan yang memegangnya sedikit mengencang. Kincuan, enyahlah. Enyahlah sekarang. Enyahlah dari Institut Ilahi Kilin Surgawi. Jangan muncul di sini di masa depan dan jangan melihatnya lagi. Kalau tidak, aku akan segera membunuhmu. Tian Ziyue mengertakkan gigi dan akhirnya menahan keinginan untuk membunuh Kincuan. Dia tidak bisa melakukannya di depan Beiming Glacier. Binger, dari mana si idiot ini berasal? Kami telah berbaik hati membiarkannya makan dan minum. Bahkan seekor anjing pun tahu bagaimana berterima kasih. Binatang apa ini? Kincuan menatap kosong ke Dark North Glacier saat dia berbicara. Glacier Beiming hampir tidak bisa menahan tawanya. Dia menyukai Omelan Kincuan. Itu agak buruk tapi itu benar-benar bisa membuat pihak lain marah. Itu juga bisa membuatnya melampiaskan amarahnya. Tian Ziyue tertegun. Dia tertegun oleh Omelan Kincuan. Tidak ada yang pernah memarahinya seperti ini. Ketika dia sadar kembali, wajahnya menjadi hijau. Pada saat ini, Kincuan dan Beiming Glacier sudah berdiri. Namun keduanya masih bergandengan tangan. Bagus sekali. Masalah datang dari mulut. Mereka yang memarahiku tidak akan bisa hidup. Tian Ziyue menatap Kincuan dengan dingin. Aura yang kuat menekan. Tian Ziyue adalah seniman bela diri tingkat kaisar. Tapi aura ini tidak bisa mempengaruhi Kincuan. Sangat menjijikan. Apakah semua orang harus mengatakan hal seperti itu? Mereka yang memarahimu tidak akan bisa hidup. Kamu hanya setumpuk kotoran di mataku. Skram. Kamu merusak pemandangan. Kemarahan Kincuan meningkat. Dia tidak tahan lagi. Glacier Beiming memandang Kincuan tanpa berkata-kata. Jangan bersumpah. Ya, ya, meskipun beberapa hal adalah harta, itu tidak bisa dikatakan. Itu tidak elegan. Kincuan menganggup dan berkata dengan serius. Wajah Beiming Glacier memerah. B asteris start ini bisa mengatakan apa saja. Dia berhenti berbicara. Dia tahu bahwa jika dia terus berbicara, siapa yang tahu apa lagi yang akan dia katakan. Miss Glacier, kamu juga melihatnya. Tidak terlalu berlebihan bagiku untuk membunuhnya, kan? Tian Ziyue berkata kepada Glacier Beiming. Tian Ziyue, pergilah bersama orang-orangmu sekarang. Kita akan berpura-pura tidak pernah bertemu. Ekspresi Bie Bingcuan dingin. Tian Ziyue tahu bahwa Glacier Beiming pasti akan melindungi Kincuan, tetapi pihaknya kuat. Dia mungkin akan berkompromi. Dia tidak berharap dia begitu pantang menyerah. Masuk. Karena sudah seperti ini, sepertinya masalah ini tidak bisa diselesaikan secara normal, kata Tian Ziyue. Sepuluh orang masuk. Masing-masing dari mereka adalah seniman bela diri tingkat Kaisar. Dua dari mereka bahkan berada di tingkat keempat. Karena seperti ini, Glacier Beiming, bagaimana kalau aku memberimu pilihan? Kata Tian Ziyue sambil tersenyum. Pilihan apa? Glacier Beiming berkata. Terima kasih.